gue taruh Garan Gadara Udah semua digaji ya Udah 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 seneng udah Pulang 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 Seneng apaan Duit segini buat bolak balik aja Kurang Gaji orang segini Mati makan sumpah luh Oke selesai Guru guru udah digaji Sekarang pulang Pak papapak Pak papapak XBB Sorry berat badan Ini saya belum digaji nih pak Eh Waduh Duitnya udah abis tong Nah terus saya gimana pak Saya kerja jadi guru Masa gak dibayar Bagas Ya ayah anda Dijajan kamu mana? Ini pak Minggu ini kamu gak ada jajan Udah sana pulang 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 Ini mas gajinya Loh Oh segini pak Iya Ini per apa pak? Perhari per minggu Gak mungkin per bulan dong Ini per tiga bulan mas Per tiga bulan? Lakos itu kaget Mas ini guru baru ya disini ya Duit tiga lembar begini buat tiga bulan mah Abis buat berak doang pak Yee Mas tuh gitu sih mikirnya Masih ngejar dunia nih Guru itu tuh Pekerjaan yang mulia mas Kalau saya jadi guru kayak mas ya Saya mah gak peduli dunia Yang penting gimana saya bisa Panen pahala sebanyak-banyaknya Lewat jalur mengajar Itu baru namanya guru Ayo dong pikirannya maju dong Pak ini mah mohon maaf ya pak Saya aslinya gak demen ngebanding-banding ini pak Tetangga saya ngemis ngemper Di pintu keluar stasiun sehari segini pak Ya karena pengemis mengejar dunia Jangan disamain mas Mereka tuh gak punya kesempatan emas Untuk mengejar pahala sebagai guru Seperti mas ini Ya berarti dengan kata lain Saya lebih miskin dari pengemis gitu dong Lebih miskin dari pengemis Tapi dunia aja Gak apa-apa miskin dunia mas Yang penting nanti nih Mas di akhirat Dapet surga mas Mas gak suka masuk surga Ya jangan seakan saya nerima gaji itu Berarti gak masuk surga dong Ya kan kita gak tau Semua terserah Tuhan Kita taunya berusaha doang mas Jangan hanya karena gaji segini Mas jadi gak semangat lagi ngajar Bukan masalah semangat lagi pak Ini saya hidup makan apaan pak Makan kentut Tuh gitu tuh Ciri-ciri orang yang mengejar dunia Sekarang saya tanya deh Mas mending bisa makan enak di dunia Atau di akhiran Itu pertanyaan macam apa bapak Nah mikir kan Jadi mas sekarang baru sadar Selama ini mas masih mengejar dunia Sampai lupa akhiran Bapak tadi siang makan apa coba Misalnya Nasi padang Kenapa Berapa itu sebungkus Aduh kenyang nih Sorry sorry 16 ribu Nah ini kan saya digaji 3 bulan semari nih pak Ya kan Kira-kira saya bisa makan gak pak Nah ini Ciri-ciri orang yang mengejar dunia Ya Allah Ya Robi Udah sekarang gini aja Mas gak usah khawatir Nanti kita open donasi dari orang tua murid Itu khusus buat konsumsi guru Mantap gak Lah Maksudnya saya makan dari donasi gitu pak Ya ini mah terserah ya Orang tua murid juga pada mau ngejar akhirat mas Tapi kan saya kerja bapak Kok sekarang saya jadi kayak ngemis Makanya itu terserah Ini mas ya Kalau kita membantu orang Yang dapet pahala siapa Kita Karena kita mengejar akhirat Jadi mas gak perlu malu minta Orang mereka yang butuh pahala Udah pokoknya mas taunya ngajar aja dah Ngajar akhirat mas Jangan dunia mulu Ya ampun Ini bapak belajar dimana sih pak Intinya gaji guru segini Terima ya terima kagak yaudah Kita juga gak mau terima guru yang ngejarnya dunia Pantesan sekolah bapak gini-gini aja Gak pernah ada kemajuan Guru itu butuh dijamin hidupnya Tuh kan Pikirnya dunia mulu itu Hidup tuh sementara mas Mending dijamin hidupnya atau akhiratnya Yaudah 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 saya keluar lah Saya keluar Dua segini buat bolak-balik aja kurang Gaji orang segini mati makan sumpah loh Pertanyaan pertama Sebutkan satu negara yang berada di Eropa Ya Bobby Depok 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 Depok